Pemirsa sejumlah toko di Ngawi dibikin resah oleh ulah seorang pembeli. Pasalnya mereka diteror pamer alat kelamin yang dilakukan oleh oknum pemuda tersebut. Aksi pamer alat kelamin itu terekam CCTV dan viral di media sosial. Nampak dalam video itu terlihat seorang pembeli masuk ke dalam toko Lina Frozen Food di Jalan Diponegoro, Keluruhan Pelem, Kecamatan Kaupfater Ngawi. Setelah berbelanja, pemuda tersebut pamer alat kelamin ke karyawati toko tersebut. Hal ini membuat karyawati itu teriak minta tolong hingga akhirnya oknum tersebut pergi meninggalkan toko dengan berjalan kaki. Ada pun ciri-ciri pembeli itu mengenakan jas hujan warna hitam, celana pendek dan memakai masker warna biru. Menurut Sabela Eka Yundasari, 22 tahun karyawati toko, kejadian itu pada Sabtu lalu, pemuda itu sempat mondar-mandir di depan toko tanpa mengenakan jas hujan. Pada malam hari, pemuda itu datang nyelonong masuk ke dalam toko berbelanja lalu pamer alat kelamin. Teror pamer alat kelamin dilakukan saat membayar belanjaan. Aksi serupa sebelumnya juga terjadi di salah satu toko di Beran Ngawi dengan ciri-ciri orang yang sama. Pertama kali itu, sore hari itu orangnya sudah kayak mantau gitu loh, mantau toko ini. Jadi sudah mantau gitu loh, sore udah keliling-keliling di depan. Terus habis itu, orangnya itu nyelonong ke sini masuk tanpa ada bicara apa-apa. Habis itu orangnya alasan ambil sukses apa-apa. Habis itu sampai di situ orangnya moto-moto gitu, moto saya gitu loh, kayak gini-gini. Terus kan aku ya cuma tak liatin, takutnya nanti aku di-notis apa dia apa-apain. Terus aku takut nak uangnya juga diambil. Kayak gini, aku diem di sini. Habis ngeluarin uang, ban bayar itu orangnya lupa jaket, kelaminnya itu dia keluar. Udah nggak dilakukan waktu itu apa ketika orang itu kayak gitu? Sebenernya nggak ngapain sih pak, udah mungkin mau ngapain-ngapain. Cuman aku udah pria dulu, minta tolong. Belum diketahui berapa perempuan yang sudah menjadi korban teror alat kelamin itu. Hingga kini, Polres Ngawi masih berusaha menelusuri teror pamer alat kelamin yang meresahkan tersebut. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.